Kalau kita ngomongin sepak bola, kalian pasti familiar banget dengan penampakan bola yang satu ini. Ini adalah Adidas Telstar, bola resmi yang digunakan di kompetisi internasional FIFA sejak tahun 1968 sampai era 70-an. Tapi, Telstar bukan sekedar bola sepak biasa lho. Pola ikonik yang ada di permukaan bola ini merupakan bukti tak terbantahkan kalau eksplorasi ruang angkasa membawa dampak yang sangat luar biasa bagi umat manusia. Kalian pasti penasaran, apa sih hubungan antara pola yang ada di permukaan bola sepak dengan eksplorasi luar angkasa? Nah, nama Telstar sendiri sebenarnya diadopsi oleh Adidas dari nama satelit komunikasi Telstar yang diluncurkan pada bulan Juli 1962. 12 hari setelah diluncurkan ke orbit, Telstar menjadi satelit yang merevolusi komunikasi umat manusia. Untuk pertama kalinya, siaran televisi, panggilan telepon, dan transmisi data antara dua komputer di tempat yang berjauhan bisa ditransmisikan melalui satelit. Tapi, orang-orang baru benar-benar heboh mengakui peranan satelit 8 tahun setelah Telstar diluncurkan. Tepatnya pada tahun 1970, ketika berlangsungnya event Piala Dunia FIFA di Meksiko. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia tahun 1970 ditayangkan secara langsung di seluruh dunia dengan bantuan satelit telekomunikasi. Dan meskipun kebanyakan penontonnya hanya menonton menggunakan televisi hitam putih, tapi Piala Dunia tahun 1970 juga menjadi ajang Piala Dunia pertama yang disiarkan melalui kanal televisi berwarna. Dan bola Telstar yang ikonik itu telah menjadi sebuah saksi bisu. Bagaimana sebuah teknologi keruang angkasaan seperti satelit bisa membawa dampak signifikan bagi umat manusia. Eits, tapi gak cuma urusan tayangan televisi dan telepon aja loh yang bisa diurusin sama satelit. Satelit dan teknologi ruang angkasa lainnya juga terbukti banyak membantu umat manusia dalam menjalankan aktivitas hariannya. Nah, di episode-episode selanjutnya, kita akan bahas satu persatu apa aja sih peranan satelit yang bisa mendukung aktivitas harian manusia. Kedepannya, NOS ID juga akan menghadirkan sebuah segmen spesial loh, yaitu koneksi. Pada segmen tersebut, kita akan membahas bagaimana dua hal yang sekilas tidak berhubungan ternyata sebenarnya saling terkait satu sama lain. Contohnya, bagaimana krisis pakaian dalam yang dialami oleh warga Inggris bisa memicu lahirnya komputer modern. Atau hubungan antara ego dua negara dan sebuah pesawat penumpang yang ditembak jatuh bisa memudahkan kita untuk memesan makanan via ojek online pada masa sekarang. Nah, penasaran gak sih koneksi apa yang ada dibalik hal-hal tersebut? Makanya, biar gak ketinggalan episode-episodenya, klik dulu tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tekan ikon bell-nya. Aku Nyu, terima kasih sudah menonton episode NOS ID kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan menyebarkan video ini ke teman-teman kalian ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton!